Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan saya Lutfi dari kedaiweb.com dari CV Fauzi Media Tama saya akan berpresentasi dari aplikasi yang telah kita develop yaitu kartamus.org dimana aplikasi ini mempermudah teman-teman muslimat dimanapun mereka berada untuk mendata anggotanya untuk mengetahui berapa jumlah anggota yang ada langsung aja aku coba dimulakan nah ini step pertama untuk kita login ke dashboardnya, nah di dalam dashboard kalian akan dapat menemukan bar dimana ini data yang sudah terekam di aplikasi aplikasi kartamus.org seperti ini, ini di Jawa Timur sudah ada 15.402 orang yang telah terekam di aplikasi ini terus ada di Sumatera Selatan yang memang benar-benar baru itu ada jumlahnya 139 data nah ini halaman awal dan tampilan di awal sebuah aplikasi kartamus di aplikasi ini ada beberapa fitur yang pertama adalah tambah data lihat data cetak kartu unggah data unduh data desain kartu terus pengaturan nah mungkin aku coba kasih tahu disini tambah data kita masuk ke Jawa Timur nah dari halaman awal hingga masuk ke halaman yang tambah data tampilannya seperti ini disini ada nomor anggota baru nomor anggota baru ini adalah nomor anggota yang terdaftar gitu terus ada nomor KTP atau NIC nah nomor KTP ini diwajibkan untuk di input karena akan muncul di dalam kartu nanti terus namanya terus pilih jabatan disini ada jabatannya ada ketua umum ketua sekretaris umum sekretaris bendahara wakil bendahara dan anggota habis itu ada masa bakti sampai dengan masa baktinya jenjang ke pengurusannya nah di jenjang ke pengurusan ini memang muslimat ada di PP PW PC PAC pengurus ranting anak ranting dan anggota kayak gitu terus jenis kepesertaan ini digunakan untuk teman-teman yang bakal meng-input untuk teman-teman yang bakal membantu prosesi perekaman database nah disini ada admin ada pengawas pengawas ini biasanya digunakan untuk teman-teman PW ataupun teman-teman PC yang mana digunakan untuk mengawasi berapa sih data yang sudah ke input dalam aplikasi ini seperti itu terus tempat lahir jenis kelamin alamat provinsi kabupaten kecamatan ranting kontak resen email status perkawinan hingga fasilitas kesehatan BPCS oke seperti itu mungkin aku gak akan coba untuk meng-input data karena disini sudah ada beberapa data yang nanti bisa aku share terus masuk ke fitur selanjutnya yaitu adalah lihat data disini karena ada beberapa ini ada Jawa Timur kita coba langsung ke Jawa Timur nah dari sini kita akan melihat beberapa data yang sudah ke input nah ini adalah kabupaten Malangkota ini ada beberapa data yang sudah ke input dan jumlahnya ada 16.068 kayak gitu nah disini sudah ada data yang terinput nah disini ada aksi yaitu kita bisa cek detail datanya nah seperti ini nah ini seperti ini ini seperti ini detail datanya terus kita bisa edit kita bisa edit ketika nanti ada salah input data kita bisa edit kita simpan dan kita bisa menghapus kalau memang data itu salah seperti itu oke untuk selanjutnya kita masuk ke fitur yaitu cetak kartu Jawa Timur di fitur ini teman-teman bisa mencetak kartu anggota yang sudah ke input tadi dan secara otomatis seperti ini mana yang ingin kita cetak kita centang nah kita cetak sekarang nah disini dia akan langsung otomatis muncul format kartu seperti contoh ini lalu bisa di save save pdf oke seperti ini ini defaultnya dari tampilan pp muslimat kartunya seperti ini nah masuk lagi ke fitur selanjutnya yaitu undo data karena disini kita belum mengunggah data jadi kita undo data dulu kita bisa lihat dari Jawa Timur nah di fitur ini teman-teman bisa memfilter mana-mana aja yang ingin teman-teman download pertama dari filter wilayah kabupaten kabupaten mana sih yang ingin di download misalnya kayak gitu terus filter tanggal tanggal berapa yang ingin kita di download gitu terus filter wilayah kecamatan kecamatan mana yang akan kita download dan selanjutnya oke langsung masuk ke fitur selanjutnya yaitu desain kartu disini ada kartamus kartanu kartanu musirawas tanda tangan kabupaten kartamus itu memang akhirnya aplikasi ini digunakan untuk teman-teman muslimat nah seperti itu oke seperti ini terus pengaturan nah seperti ini dan kita aplikasi oke 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 mungkin itu yang bisa aku sampaikan dari aplikasi ini jadi aplikasi ini memang basicnya digunakan untuk mendata para anggota muslimat NO mempermudah teman-teman untuk mendata dan mempermudah teman-teman untuk melihat atau mengakses data berapa sih data anggota yang real yang terdata dalam aplikasi seperti itu mungkin teman-teman juga bakal tahu pentingnya sebuah database kayak gitu nah dari sistem ini teman-teman bisa sangat mudah mengkelola data yang sudah ada karena teman-teman bakal lihat data-data yang sudah terekam mulai dari jenjang ke pengurusannya terus fasilitas BPJS sudah punya BPJS atau belum kayak gitu nah itu yang bakal bisa dimanfaatkan untuk teman-teman pengurus untuk teman-teman pengurus dan teman-teman yang berwenang untuk mengdata anggota tersebut kayak gitu mungkin itu dulu terima kasih buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati